Saudara Oyong Tongkono tersangka pembunuhan kepada istrinya Rosita Hulalata menjalani rekonstruksi di lokasi kejadian di Jalan Piola Isa, Kota Utara, Kota Gorontalo pada Kamisian. Dalam rekonstruksi ini tersangka memperagakan 22 adegan untuk membunuh istrinya. Sebanyak 22 adegan diperagakan oleh tersangka Oyong Tongkono saat membunuh istrinya Rosita Hulalata di sebuah salon di Kota Gorontalo. Rekonstruksi yang dilakukan di lokasi kejadian ini polisi menemukan fakta baru di mana korban meninggal dunia akibat mengalami lima tusukan di tubuhnya. Tiga tusukan di bagian dada, satu tusukan di kepala bagian belakang dan satu tusukan di bagian lengan kanan menggunakan badi. Ya untuk sementara ini untuk rekonstruksi masih aman terkembali. Itu ada 22 adegan. Ada fakta baru? Fakta baru itu sesuai dengan hasil forensik, ya itu ada luka ada lima. Tiga di dada, jadi satu di lengan, satu di belakang kepala. Itu bisa juga, tapi menurut pengakuan dari tersangka itu dia habis dia mencari istrinya, dia itu mau ke gunung. Dalam rekonstruksi ini tersangka juga memperanggakan adegan sebelum membunuh istrinya. Tersangka mendatangi istrinya di salon, namun terjadi percekcokan hingga berakhir dengan pembacokan. Sebelumnya tersangka nekat membunuh istrinya sendiri karena sakit hati lantaran larangannya untuk bekerja di salon. Tetap dilakukan oleh istrinya. Di beliputan Kompas TV Korontalo.